Hai menguras air dari Tandon King Wind ya untuk air wilayah di Kalimantan wilayahnya yang berawal tanah rawa ya tanah rawa itu tanah gambut tanah gambut itu ada dua ada yang gambut berasa itu kalau diinjak ya kita kan kita langsung masuk ke dalam air atau gambut yang keras ya ya kalau kita injak enggak kita enggak masuk tapi kalau kita menancapkan kayu ya bisa masuk mungkin bisa sampai empat meteran tanah tempat yang gue beli rumah ini termasuk tanah gambut yang keras jadi tanah ini kalau kita mau tancapkan kayu ke dalam ya kira-kira mana sampai sampai empat meter kalau mau bangun itu memang di bawah cakarayam itu kita kasih istilahnya disini apa ya trusuk trusuk itu adalah semacam kayu yang ditancapkan di bawah cakarayam agar cakarayam itu tidak masuk ke dalam tanah ya dipimpah bangunan di atasnya untuk penahan lah istilahnya ya ini tadi ini awalnya tadi tak perlu benar termasuk yang keluar dari dari paralon ya yang keluar dari paralon ini tadi memang sangat coklat ini udah mulai putih ya itu ember itu karena memang ada lumpurnya sehingga ya eh apa istilahnya di dalamnya tetap berwarna coklat ya oke ini model pingwin atau tandon yang punya cekku cekku memilih tandon yang panjang ke atas seperti ini ya bukan yang melebar ke samping tapi yang memanjang ke atas ya karena memang airnya yang kuning seperti itu kan di tandon itu biar banyak yang mengendap di bawah ya ketika nanti mengurasnya mudah ya caranya seperti ini ya kita buka keran yang di sini udah airnya keluar mulai dari awal tadi udah kru benar memang air yang keluar dari paralon itu memang warnanya kuning kuning kecoklatan sekarang sudah mulai putih ya bisa teman-teman lihat itu putih disitu itu memang belum belum bisa kita pakai untuk konsumsi ya nanti akan cekku jelaskan nah seperti itu ini naik ke sana ya kerjaannya kerjaan sendiri ya jadi ya hasilnya seperti itu ya agak melengkung-melengkung itu ya Hai saat menguras seperti ini kita nyalakan mesin air jadi dari atas itu memang membersihkan yang di bawah yang di dasar sebelum membersihkan yang dasar tunggu airnya sampai habis dulu jadi air yang ngalir dari atas dari mesin itu langsung terkena ke dasar pingwinnya ya sehingga apa sehingga yang di bawah kotoran-kotoran itu ia langsung terangkat langsung ke bawah turun gitu ya 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 kita akan hidup dimanapun itu kita harus punya strategi tanah kita bagaimana air kita bagaimana ya kita harus pandai-pandai menyikapinya di air yang berwarna coklat kemudian air cekku ini termasuk air yang berkarat ya seperti ini solusinya ya kita bersihkan dalam waktu yang kita atur misalkan dua minggu sekali nah ini sudah mulai jernih ya yang di dalam ember pun sudah mulai jernih seperti itu untuk airnya cekku nariknya dari bagian depannya dari bagian sana depan sana jadi memang jauh dari WC ya ini WC Oke untuk tandon airnya untuk menghemat tempat ya maklum karena perumahan ini memang wilayahnya memang tanahnya enggak terlalu luas untuk rumah cekku ini 11x14 ya hanya 150 meter saja sehingga kita harus mencari tempat yang luas kan enggak bisa untuk menempatkan ini tandonnya sehingga ini cekku ada ide cekku buat di atas pembuangan WC ya tapi hanya hanya untuk tempat pingwin saja ya airnya tetap dari depan ya jaraknya pun 10 meter ya sesuai dengan standar kesehatan oke kemudian untuk membangunnya seperti ini nih untuk cekku membangun kaki-kaki untuk tandonnya seperti ini harus besar ya ini cakarannya harus kuat ya besok kedepannya mau cekku pasang pingwin yang lebih besar lagi dan lebih tinggi ya jadi memang cekku buat ini lebih besar tempat untuk meletakkan pingwinnya ini kakinya ini memang cekku buat yang kuat besar seperti ini ya ini untuk di bawahnya juga sudah cekku kasih cerucok cerucok itu kayu-kayu yang seperti ini nih ya kayu yang sebesar-besar ini lebih besar lagi dari ini ya kemudian kayu yang tahan terhadap air sehingga ketika dimasukkan ke dalam tanah itu nanti ya mampu paling tidak untuk waktu 10 sampai 20 tahun ya itu jadi untuk waktu itu aman ya ya nanti kalau cepat kita timbun kemungkinan besar aman gitu ya oke eh untuk airnya ya teman-teman lihat ya setelah kita kuras udah mulai putih bersih artinya apa artinya memang di dalam pingwin itu sudah mulai bersih ya bahkan yang di ember itu pun udah mulai jernih ya eh tetapi ya tetapi ini ada tetapinya air yang bersih ini tidak belum bisa kita konsumsi belum bisa kita pakai untuk mandi nyucik ini kalau untuk nyuci baju putih cepat nanti berubah menjadi coklat ataupun kuning ya karena memang ada kandungan zat besinya atau karat ya air ini yang jernih ini ketika keluar jernih tetapi nanti dalam waktu satu jam bisa berubah menjadi kuning dan diatasnya macam ada minyaknya ya itu sebenarnya bukan minyak tetapi karat oke ya maklum karena memang di tanah gambut ya dimana tanah tersebut Hai terdiri dari struktur tumbuh-tumbuhan yang bertumpuk-tumpuk dalam waktu yang lama kemudian dari berbagai macam tumbuhan yang besar yang sudah roboh ramah hidup disitu dan menumpuk disitu Oke jadi solusinya untuk konsumsi air ini adalah kita menggunakan filter filter tersebut gunanya untuk menyaring karat atau zat besinya dan juga warna kecoklatannya ya jadi cekgu disini di video sebelumnya sudah ada ya sebenarnya tapi kan itu hanya video shot ini cekgu buatkan videonya jadi untuk filter ini kita ambilkan dari dalam tandon ya jadi air itu masuk ke dalam tandon dulu ya setelah mengendap di tandon harus sering kita bersihkan tadi ya kemudian air tersebut baru kita alirkan ke filter Hai ah cek cekgu membuat tiga filter dulu cekgu buat berurutan ya jadi eh cekgu buat tiga itu berjajar kemudian cekgu buat yang seperti ini ya buat seperti ini jadi atas bawah itu pertama air masuk dari tandon itu masuk ke dua filter ini itu di dalamnya ada filternya ya itu yang luar itu hanyalah tempat tampungan sementara di dalamnya ada filternya air yang mengalir ke peralan selanjutnya itu sudah melalui penyaringan filter tersebut buktinya apa buktinya itu warnanya kecoklatan itu adalah filter nah filternya yang mengandung zat besi dan lumpur sehingga air yang masuk ke peralan itu air yang bersih kemudian ke sini ini lebih cerah atau lebih cernih dibandingkan yang dua tadi karena apa yang masuk ke sini ini adalah air yang sudah tersaring dari dua filter yang ada di depannya sini ya baru dari yang satu ini masuk ke dalam rumah ya seperti ini ya masuk ke kamar mandi kemudian cekgu alirkan ke sana ya itu untuk Hai mesin cuci ya kemudian ke sana ya itu nanti untuk wastafel kemudian di sana nanti serba guna bisa untuk mencuci bisa untuk wudhu ya karena cekgu muslim jadi wudhu ya Nah seperti itu jadi inilah pengalaman cekgu untuk menyikapi ya kondisi air yang ada di Kalimantan memang rata-rata umumnya seperti ini sudah menjadi hal umum ya rahasia umum di masyarakat Kalimantan bahwa airnya memang air rawa memang kuning jarang-jarang air itu bahkan di tempat tanahnya yang bagus yang keras pun banyak sekali air yang kuning ada juga airnya yang putih tetapi memang eh sedikit kuantitasnya harus dibur dalam kadang ada orang yang satu rumah punya tiga sumur bur kenapa karena ditarik dengan mesin biasa enggak mampu ditarik dengan jetpump airnya cepat habis nah kadang biayanya ya maklumlah kalau kita membuat sumber air sumur bur dengan jetpump ya biayanya satu titik jat mungkin sampai lima belasan juta sampai dua puluh juta kalau sempat titiknya itu enggak ada airnya atau sempat kita buat tiga titik sumur ya paling enggak dua puluh juta lebih ya bayangkan saja jadi kita harus pandai-pandai menyikapinya ya salah satunya dengan filter seperti ini tidak terlalu mahal masih terjangkau masih di bawah harga satu jutaan ya ini cekgu belinya satu filter ini sekitar seratus empat puluhan ya satu kalikan tiga kemudian isinya itu kan luarnya tempatnya itu wadahnya itu seratus empat puluhan filternya di dalamnya itu isinya 20 ribuan 20 ribu itu paling pakai dua minggu itu ya dua minggu harusnya diganti tetapi ya bisa jadi kita beli double ya misalkan itu tiga ya kita beli enam kita setelah satu minggu tiga hari lah itu kita cuci ganti yang lain Nah itu cara menyikapinya seperti itu yaitu untuk kita irit ya irit keuangan juga tidak tidak terlalu mempengaruhi hasilnya tetap jernih sampai disini dulu ya kita lanjutkan pada video berikutnya Oke selamat siang selamat menikmati selamat menikmati